Halo teman-teman, kali ini aku mau bikin video room tour di Asramaku di Central University of Finance and Economics di Beijing. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Langsung aja yuk! Langsung aja, jadi kamar aku ini di lantai 5 dan kamar nomor 501. Taraaa! Here's my roommate. Hi, kids! Oke, jadi di kamar ini kita akan ada dua kasur. Dan ini adalah kasur Eki, dan inilah kasur aku. Dan enaknya, kasur ini ada colokannya persis di kasur loh. Kita kayak bisa tiduran sambil main HP. Ini adalah bantal aku, ini kesayangan. Kemudian bantal-bantal ini tuh biasanya buat guling aku sih sebenernya. Karena aku nggak bawa guling kesayangan. Dan spray ini disediain dari universitas. Dan ini kita sewa. Sewanya sangat selama kita di sini. Dan masing-masing kasur ada laci di bawah. Jadi ada dua laci. Ini lacinya nggak kepake. Terus yang ini, lacinya itu buat barang-barang aku sih. Ya, kayak obat-obatan, apa segala macem. Terus kayak tas kalau misalnya mau buat belanja. Jadi nggak pakai plastik. Terus ada di sini ada makeup, ada bio oil titipan. Terus di yang lain-lain. Dan masing-masing pun punya lemarinya. Dan biasanya di sini aku gantung memang tas. Biasanya aku buat pergi atau kemana-mana. Terus ini buat anduk. Dan di bawah itu buat tas aku sih. Jadi tas-tas yang kayak backpack apa segala macem. Aku taruh di dalam. Dan di meja aku. Aku memang bawa laptop, mouse. Kemudian ini adalah buku-buku yang disediain untuk belajar. Jadi aku kemarin bayar 260 yen. Itu yang kayak 520 ribu. Ya, kemarin 120 ribu untuk buku. Belajar 1 tahun untuk bahasa. Dan aku nggak tahu kenapa. Aku dapat buku matematika. Ini juga buku matematika. Padahal aku nggak ngambil jurusan yang berkaitan dengan. Science atau teknologi. Kemudian ini buku juga. Belum aku buka sih. Ini juga. Ini kayak belajar Mandarin. Masih ada lagi. Ini langsung aja aku taruh sini. Biar nggak lupa buat nanti belajar. Dan kebetulan memang laci aku penuh sih. Hehehe. Dan di laci aku. Itu. Di sebelah kiri. Ini ada kayak barang-barang pribadi sih. Kayak makeup. Tisu basah. Ini biasanya kalau misalnya mau ke toilet umum. Aku pasti bawa tisu basah. Karena di toilet umum sini. Nggak ada semprotan. Kemudian. Ya ini barang-barang. Nah terus kalau misalnya kepanasan. Aku pakai. Pen ini. Kayak gitu sih. Terus ini kalau misalnya aku. Aku sangat sening banget keseleo. Entah kenapa. Sengklek. Jadi aku pasti pakai ini. Gitu. Dan di sebelah sini. Ada barang-barang pribadi aku. Terus ada tempat pensil. Terus ada cat. Tadinya aku pakai ini. Pas di Indonesia. Tapi sekarang belum kepakai. Karena aku masih pakai uang. Belum ada rekening bank. Dan. Ini adalah kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa ini. Digunakan untuk. Kayak. Mau makan di kantin. Terus. Kalau misalnya mau masuk akses dormitory. Atau serama. Pun harus pakai ini. Terus. Kemudian untuk top up wifi pun. Harus ke akun ini. Yang teregistrasi. Datanya. Kayak gitu. Lanjut. Nah. Di sini ada jendela. Aku suka banget. Karena. Setiap hari itu. Aku pasti. Kalau pagi-pagi. Akan buka jendela ini. Untuk. Dapetin. Sirkulasi udara yang. Bagus. Gitu. Dan udaranya juga lumayan adem sih. Sekarang. Udah mulai adem-adem. Dingin. Gimana gitu. Dan di sebelah sana. Itu adalah apartemen. Jadi itu bukanlah. Bagian dari kampus. Dan ini adalah view ke bawah. Ini masih akses kampus. Kurang lebih kayak gitu. Terus kalau misalnya udah mulai malem. Itu aku bakal tutup. Oke. Dan. Di sini. Di sini ada lemari. Di. Dan ini adalah. Kita berdua. Aku sama Kif. Berkomitmen. Untuk pakai. Eee. Plug ini. Untuk bersama. Kayak misalnya. Ini. Kotak-kotaknya gini. Itu. Buat reusable gitu kan. Recycle. Terus ini. Aku nggak tahu. Eee. Ruangan di sini. Nggak tahu bau apa. Jadi. Aku selalu. Semprotin wangi ini. Kebetulan. Aku suka wangi jasmine juga. Terus. Untuk minum. Aku pakai gelas ini juga. Ini. Rius. Dan aku minum pakai ini. Jadi. Tuang ke gelas. Dan aku minum. Dan kebetulan. Kemarin. Kita berdua. Katungan beli ini. Yang lebih gede. Jadi. Kita bisa minum bareng. Walaupun masih segel sih. Lanjut. Jadi. Ini masih di dalam ruangan. Dan kita ada dapur. Oke. Kita memang udah disediain. Kompor listrik. Tapi kalau ini aku beli sendiri. Kemudian ini buat. Nyalain kayak udaranya itu. Oke. Terus disediain juga microwave. Dan ini berguna. Dan. Ini adalah barang-barang kita. Kayak ini. Kita kayak beli makanan. Terus masih ada tempatnya. Dan kita. Akhirnya mau cuci. Dan. Taruh lagi. Supaya bisa dipakai. Kalau misalnya nanti. Ke kampus. Butuh makanan. Tidak terakhir disini. Terus ini barang-barang kita beli juga. Sponge. Terus sabun cuci piring. Kemudian ini adalah lap. Ini ada lemon. Ada bawang bombay. Telur. Jamur. Jamur. Kuping. Dan ini barang-barang lainnya. Dan yang pasti aku gak lupa. Untuk bawa buang cabe. Aku. Karena kesukaan aku banget sih. Dan ini juga cabenya dapat. Pas kita beli. Ayam. Filet. Dan tapi belum kepake sih. Kurang. Burih. Dan ini juga. Buat cuci piring. Nanti. Ganti-ganti. dan kalaupun aku masak biasanya aku pake ini soy sauce tidak aku gak pake garam lagi kalaupun mau pake penyedap aku pake roikonya kif kurang lebih kayak gitu terus disini kif bawa kantong plastik buat sampah jadi kita bisa lebih iri kurang lebih seperti itu dan di bawah kita ada kulkas kulkas mini dan isinya ya kayak sayur-sayuran terus itu ada gula dan cabai dan lainnya kita lanjut ke kamar mandi nah ini kamar mandinya biasanya kalau mau sikat gigi disini dan ini shower showernya ada dua bisa pilih mau yang mana kemudian untuk air juga bisa dingin bisa yang aneh karena sini ada pemanas dan ini adalah laptop kita yang bawah itu punya aku dan yang atas itu punya kiri dan ada tisu disini ada toilet duduk tapi gak ada semprotannya jadi aku kalau buang air kecil atau buang air besar pasti showernya kesana kayak gitu dan terakhir kita punya mesin cuci jadi disini mesin cucinya bisa dicuci sampai keringin bener-bener kering jadi kita gak butuh namanya jemuran dan disini benso nya mantap oke sudah semua dan sekarang kita kembali dan kira-kira seperti itulah review kamar aku oke teman-teman jadi itulah room tour aku kali ini di Central University of Finance and Economics dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya dadah